Intro Seperti terlihat di pantai desa Keradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Rabu Pagi ratusan perahu nelayan disandarkan di tepi pantai dari amukan ombak besar disertai angin kencang yang melanda posisir Tuban sejak sepekan terakhir Meski demikian di tengah gelombang tinggi yang melanda Laut Jawa sebagian kecil nelayan tradisional setempat memilih nekat melaut Hal itu dilakukan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Ombak dengan ketinggian hingga 3 meter tak menyurutkan para nelayan untuk mencari rajungan Meski hanya berjarak beberapa mil dari bibir pantai, aktivitas nelayan pencari rajungan ini sangat berisiko Terjangan ombak besar sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan mereka Selain harus melawan bahaya di laut, hasil tangkapan para nelayan juga merosot Jika biasanya sekali melaut mereka mendapatkan 10 hingga 15 kilogram rajungan Kini mereka hanya mendapatkan 5 hingga 6 kilogram rajungan Diberitakan sebelumnya cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di Laut Utara Jawa Kabupaten Tuban merupakan dampak dari munculnya dua bibit siklon tropis di Laut Arafura sebelah selatan Tual BMKG Tuban menghimbau agar pengguna jasa laut termasuk nelayan untuk selalu waspada serta memperhatikan perakiran cuaca dari BMKG Cuaca ini buruk ini Gelombangnya sampai berapa Pak? Sampai 3 meter Tapi ini tetap nekat melaut Pak? Ada yang nekat melaut, ada yang berhenti sementara Katakan nekat melaut ini penghasilannya gimana Pak? Naik atau turun? Turun merosot ini Kalau biasanya sampai dapat berapa Pak kalau normal? Normal ya 10 kilo, 15 kilo, ini hanya 5 kilo, 6 kilo Husni Mubarok, JTV, Tuban